Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama aku di channel Daniel Free Fire guys jadi pada video kali aku bakal ngasih lagi coba ngasih lagi sebuah aplikasi perrekam layar terbaik di tahun 2023 ini guys yang bisa kalian cobain jadi buat kalian yang lagi nyari-nyari rekomendasi perrekam layar aplikasi perrekam layar nah mungkin bisa terjawab di video kali ini guys ya karena aku udah nemu satu aplikasi perrekam layar yang pastinya no watermark terus ringan no lag fitur banyak fitur lengkap terus gratis terus kualitas perrekaman audionya jernih ini terus videonya jernih aja sih jadi mantap banget buat kalian cobain juga guys mantap nah tapi sebelum masuk ke aplikasi perrekam layarnya sebelum aku sepil nah langkah baiknya kalian bantu aku dulu dengan cara like comment share dan subscribe dulu guys pokoknya dibantu paket lengkap dulu ya biar aku makin semangat bikin videonya gitu biar aku makin semangat kontennya cuy nah pokoknya untuk aplikasi perrekam layarnya sendiri mantap lagi cocoklah buat kalian cobain cocok buat youtuber tabur pemula cocok buat konten kreator gaming cocok buat ngerekam konten gaming ya guys ya bebas mau konten apapun mau game apapun intinya ini bagus lah guys udah support kayak fps tinggi ya guys ya sehingga video yang kalian rekam nantinya itu pasti bakal semut guys pasti pergerakannya bakal lebih lancar gitu jujuh nah itu fitur-fitur di aplikasinya juga lumayan banyak ya guys ya pokoknya kalian bisa langsung cobain deh guys aku bakal jelasin nanti juga gimana cara pakenya terus aplikasinya nama aplikasinya apa cara downloadnya gimana terus gimana cara setting settingnya guys ya agar nantinya untuk ke perekaman yang kalian inginkan itu sesuai dengan kenyamanan kalian guys sesuai dengan selera kalian co intinya kalian mau rekam suara internal doang terus kalian mau rekam suara pas kalian ngomong juga nah itu beda-beda guys ya beda-beda sesuai dengan settingan yang sedangkan setting nanti guys jadi sebelum kan pakai sebelum kalian mulai ngerekam ya kan wajib paham dulu aplikasinya dan settingan setiapnya gimana ya guys ya berkan tahu ketentuannya dan biar kalian nanti enggak salah-salah lagi guys saat lagi ngerekam gitu Cok Astaghfirullah nah mungkin langsung aku sepi langsung kita masuk ke aplikasi perekaman layarnya guys Oke temen-temen aja di langsung aja kita ke aplikasi perekam layarnya guys ya Nah untuk aplikasi perekam layarnya sendiri yang ini guys ya screen recorder no ads nanti kalian bisa langsung download di link deskripsi atau di link yang aku taruh ping komentar ya guys ya yang aku pin di komentar gas linknya gitu Cok nah kalau misalkan kalian udah langsung bisa ke download cuy ya Nah kan bisa langsung pasang aja guys pokoknya kalian langsung gas-gas aja guys ya langsung install ya gitu Cok nah kemudian kalau misalkan udah kebuka disini aku kebal aku bakal jelasin gimana cara pakainya guys ya gimana cara setting-settingnya gitu cuy nah karena sebelum kalian pakai itu wajib kalian setting ya guys ya perlu kalian ingat gitu Cok agar nantinya eh hasil rekaman kalian nanti sesuai dengan yang kalian inginkan itu sesuai dengan yang kalian mau gitu cuy nah disini yang pertama-tama kalau kalian bukakan jangan lupa izinkan semua guys kan izinkan-izinkan aja terus yang pertama-tama yang wajib kalian lakukan itu kan wajib klik setting dulu guys ya yang di logo Gerigi yang ada di tengah bawah ini kan klik logo Geriginya nah disini aku setting-setting cepet aja guys ya berbeda juga video-beda juga enggak terlalu panjang gitu Cok nah yang pertama waktu jadah sebelum merekam nah disini waktu jadah sebelum kalian mulai merekam BG siak dilainya gitu lambatnya gitu nah disini kalian bisa pilih nol aja agar nantinya enggak ada di lagi bisa pas kalian ngerekam langsung ngerekam pada saat itu juga Cok nah untuk mesin lanjutan mesin perekam kan kayak gitu aja gak usah ubah terus tombol ajaib nah kalian bisa setting-setting kegelapan tombol ajaibnya ya gesya sampai satu persen gitu biar kalian enggak terganggu pas kalian ngerekam ada tombol yang halang-halang ya gesya jadi kalian bisa pakai satu persen ataupun nol persen aja Cok untuk menghentikannya nanti kalian bisa langke menotifikasi gesya kan bisa geser notifikasi nah disitu ada kayak bisa menghentikan rekam dari layar notifikasi gitu Cok nah untuk pilihan berhenti nah disini kan bisa klik nah untuk berhenti merekam ketika layar matikan jangan lupa nonaktifkan berhenti ketika ada notifikasi berhenti dengan menggunakan tombol berhenti nah ini karena aktifkan aja gesya yang disini yang wajibkan ubah cuman di bagian berhenti mereka merekam ketika mati gitu untuk berhenti merekam dengan menggoyangkan kalian jangan lupa dia diaktifkan gesya karena kalau misalkan HP akan goyang nantinya perekaman layar yang bakal bakal berhenti sendiri gitu Cok nah untuk post recording when the screen open gaus aktifkan terus nama format file kan gituin aja nah disini settingan yang selanjutnya wajibkan setting di bagian ukuran layarnya guys nah untuk ukuran layarnya yang aku saranin buat kalian nah kalian bisa pakai bentar guys nah ini guys ya 1280 dikali 720 dengan rasio layar 16 banding 9 ini guys yang ini guys ya kalian pilih yang ini nah terus untuk rotasi layar otomatis bitrate rata-rata kalian bisa pakai minimal 8 maksimal 12 guys nah jadi kalau aku sih HP kuat 12 ya guys ya cuman kalau HP kalian nggak kuat kan bisa pakai minimal 8 guys biar kualitas videonya nanti bisa dibilang standar lah bisa dibilang jernih lah pakai 12 untuk frame rate kalian bisa pakai antara 30-60 fps guys kalau misalkan buat video tutorial 30 fps sudah cukup gitu cuma untuk gameplay untuk konten gaming ngerekam konten-konten gaming yang 60 fps lebih lebih bagus kisah lebih lancar lebih semut gitu pergerakan video kalian untuk pengkulian video kan bikin aja kayak gitu Cok terus rekam audio kalian jangan lupa aktifkan biar audionya kerekam gitu coya biar suaranya ada gitu kan klik aja saat aplikasi digunakan terus untuk bitrate rata-rata audio kan jangan lupa naikin 256kbps ataupun 320kbps agar nantinya kualitas video yang direkam itu jernih banget ya guys ya jernih lah bisa dibilang kayak kayak bagus aja gitu didengar coya karena kualitas perekaman audio yang diambil itu gede guys jadi baguslah maksimal lah untuk suara audio yang dihasilkan nanti yang direkam kan bisa pakai 256kbps ataupun 320kbps disini guys nah untuk tingkat sampel audio kan bisa pakai yang 48000 guys ya 48000 biar biar suaranya ngebas gitu Cok suara yang direkam gitu nah untuk seluruh audio kan bisa pakai stereo aja untuk sumber suara disini aku bakal jelasin nah untuk mic itu kayak suara dari pas kalian ngomong kayak gini ya guys ya pas aku gini jadi suara HP kan nggak bakal terekam nah ini cocok buat kalian yang mau bikin konten tutorial kayak gini guys jadi suara mic atau suara pas kalian ngomong doang yang yang bakal kerekam gitu Cok nah untuk tanpa terproses nah suara-suara HP kalian suara gameplay kalian kalau misalkan kalian lagi rekam konten gaming kerekam ya guys ya terus suara-suara kan pas ngomong gini pas bicara gini juga kerekam guys jadi kebab kegabung antara suara internal HP kalian terus suara mic kalian ya guys ya suara pas kalian ngomong-ngomong kerekam juga gitu Cok kegabung nah untuk performa suara kurang lebih sama guys ya sama kayak tanpa terproses jadi suara internal HP kalian suara pas kalian perang di gameplay itu di game itu kerekam terus suara pas kalian ngomong-ngomong juga kerekam guys dari dari mic kalian juga kerekam gitu nah terus untuk suara internal ini kayak ini cuman suara internal ataupun suara yang dihasilkan sama HP kalian doang ya guys ya suara dari luar suara pas kalian ngomong enggak ada yang ngikut kerekam guys jadi mentok cuman eh suara-suara dari HP kalian doang coy yang kerekam gitu cuman itu cuman sore dari HP kalian doang kalau suara internal ya guys ya nah cuman untuk suara internal ini eh perlu kalian ingat ini enggak support di semua HP ini kalau nggak salah cuma support di Android 10 ke atas guys nah untuk inkor n-code inkoder audio kan gini aja guys enggak usah diubah-ubah ya terus untuk settingan-settingan yang lain mungkin sudah enggak ada guys ya cuman itu settingan yang pentingnya guys nah untuk settingan-settingan yang lain kalian bisa ubah guys ya kalau misalkan kan pokoknya kalian sesukan aja dengan kebutuhan kalian guys kalau kalian mau pakai fitur-fitur yang lain kalian bisa guys ya cuma disini untuk mempersingkat waktu aku cuman jelasin masalah-masalah yang paling pentingnya guys yang wajiban perhatikan yang wajib aku kasih tahu ke kalian ya guys ya settingan-settingan yang pentingnya Cok pokoknya kalian bisa perhatikan yang tadi guys yang aku udah jelasin untuk yang lain-lain kalian bisa setting-setting sendiri bisa sesukan sendiri dengan kenyamanan dengan kebutuhan kalian ya guys ya mungkin untuk konten perekam layarnya aku udah sepil guys ya jadi kalian bisa langsung download nanti di link deskripsi tau kalian bisa langsung klik link yang ada di pin komentar guys pokoknya semoga bermanfaat semoga aplikasi perekam layarnya cocok semoga bagus buat HP kalian buat kalian nama kasih banyak kalau menonton makasih banyak yang udah supur aku terus guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati